jadi syaratnya taubat tadi saya lupakan gak sampai full syaratnya taubat ada tiga pertama, liqla'anil ma'asih ente tinggalin itu maksiat kedua, an-nadamah ente sesali dengan apa? istighfar, nangis, minta ampun kepada Allah terakhir apa? al-azm bi'alla ya'ud komitmen besar ente tidak mau kembali kepada maksiat itu komit ya Allah, saya gak mau kembali lagi itu baru namanya taubat tapi kalau taubatnya urusan sama manusia tambah satu kembalikan haknya dia jadi orang yang korupsi taubatnya mesti mengembalikan semua hartanya tidak mengembalikan semua hartanya ada nanggung dia umul kiamah wa'iyyatubillah makanya jangan coba-coba mencuri sampaikan kepada anak-anakmu jangan coba-coba mencuri nak saya masih kecil dulu masih SD nenek saya al-marhumah ibu hajjah su'ud bin'un ngajarin saya fikri nanti kalau udah berumah udah berumah tangga awas ya jangan nyolong listrik bayangin pak saya masih kecil jedda tihana al-marhumah nenek saya udah nasihatin saya saya belum punya rumah saya belum punya istri saya belum punya anak nanti kalau lu udah berumah tangga jangan nyolong listrik kalau ente nyolong listrik nanti buat baca Quran bacaannya gak diterima sama Allah karena lampunya haram kalau ente berwuduk wuduknya ditolak karena airnya haram kalau ente pakai buat belajar terus rumah ente gak akan datang tuh rahmat Allah karena semua cahayanya cahaya haram dijelasin kita ini orang PLN seneng banget saya ngomong begini emang kudunya kita ngomong begini ada orang bilang tapi kan ada oknum pejabat kita yang korupsi itu urusan dia nanti kita jangan ikut-ikut kita jangan ikut-ikut tapi sekarang sih udah gak ada yang bisa nyolong nih susah gimana caranya pakai pulsa zaman dulu ini kan jerit jadi artinya jangan suka nyolong sudah kita ajarin berat taubatnya berat ngambil duit gak bisa taubat sama haji doang gak bisa duitnya mesti dibalikin gimana caranya pokoknya mesti balik itu caranya taubat oh saya dulu pernah nyolong nih waktu saya dikasih jabatan sekarang saya sudah taubat saya sering ke masjid ini ya taubatnya diterima sama Allah tapi urusan sama manusia belum kelar ente mesti balikin balikinnya gimana ya ngaku dateng ente dateng ke KPK Assalamualaikum ada pernah nyolong sekian tuh kena hukuman ya dihukum daripada di akhirat gak bisa kalau gak dibalikin gak bisa taubat mesti dibalikin karena apa dosanya sama manusia tuntutannya banyak orang orang pada bayar pajak masalahnya orang ini bayar pajak disini kita beli mobil ada pajaknya kita beli motor ada pajaknya kita rumih ada pajaknya mua ada pajaknya kita makan di restoran ada pajaknya kita beli di warung ada pajaknya kita beli tuh yang kecil-kecil ada pajaknya kita bayar dia nyolong wuuu se-Indonesia yang nuntut jadi gimana taubatnya mesti dibalikin duitnya karena ini dosanya urusannya sama manusia yang urusan sama Allah Allah terima taubat Allah maha pengampun manusia nuntut diomul kiyamah ada banyak orang-orang gak punya akibat ulah korupsi ada banyak orang-orang menderita akibat ulah korupsi semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita insyaallah jadi gitu saya sarankan kalau yang pernah nyolong mesti ngebalikin mesti harus wajib gak bisa gak udah ada badannya kan datang ke KPK taubatannya suha balikin nih semua yang ada colong balikin dihukum ya gak masalah emang sudah resikonya kenapa yang ter dulu nyolong daripada di akhirat amal itu buat orang semua nanti duit yang yang tercolong itu yang gak terima jutaan orang itu jutaan orang itu nuntut semua sama Allah ya Rabb uang saya dicolong sama dia makanya Umar Ibn Abdul Aziz Umar Ibn Abdul Aziz Radiyallahu Ta'ala Anhu Khalifah kaum muslimin bagaimana beliau dengan jujurnya dengan kehatiannya lagi datang apa namanya menterinya datang ke rumah membicarakan urusan negara lampunya nyala begitu anaknya datang ditiup lampunya mati padahal masih ada minyaknya kata anaknya ya Abah kenapa tadi ngomong sama menteri lampunya nyala bicara sama saya lampunya mati tadi dia urusan negara anak saya berhak menggunakan lampu ini tapi kali ini aku tidak berhak menggunakan lampu itu karena kau ingin berbicara pribadi dengan kuna takut Sayyidina Umar Ibn Khattab saking takutnya bajunya cuma dua jadi pejabat satu dicuci satu dipakai satu dicuci satu dipakai Sayyidati Hafsah saatnya kau menggunakan pakaian yang bagus di Amiran Mu'minin kenapa Romawi telah takut Persia takut hai Hafsah kau putriku kau istrinya Rasulullah ada berapa pakaian Rasulullah di rumahmu ketika kau menjadi istrinya katanya Sayyidati Hafsah ada dua wahai ayah anda yang satu dicuci yang satu dipakai hanya dua pakaian Rasulullah terus kata Sayyidina Umar kau perintahkan aku melebihi Rasulullah aku tidak berani ya Hafsah Radiyallahu ta'ala anhu begitu beliau sakaratul maut setelah di apa namanya ditusuk oleh pisau beracun oleh Abu Lu'lu'ah ketika itu ada yang mengusulkan ya Amiran Mu'minin tunjuk saja anakmu menjadi khalifah berikutnya maksudnya Abdullah Ibn Umar dan beliau layak beliau punya keilmuan dan beliau adalah pengikut setia Rasulullah tidak ada amalan yang beliau ketahui dari Rasulullah melainkan beliau itibak dengan Nabi s.a.w. apa kata Umar Ibn al-Hattab cukup Umar saja yang dapat musibah ini jangan sampai kepada anakku dan kerabatku cukup Umar yang kena musibah ini jabatan dianggap musibah bapak-bapak kalau sekarang habis menjabat Alhamdulillah Alhamdulillah ya selamat terima kasih terima kasih dulu pada nangis tanggung jawabnya besar hisapnya paling lama kalau rakyat hisapnya insyaallah dirinya doang yang dihisap kalau pejabat ini lapar kenapa yang tidak kasih makan ini maksiat kenapa yang tidak tutup berat loh pejabat berat loh pemimpin ingat akhirat semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita amin ya rabbal alamin assalamualaikum bersama salisapa tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati